Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin nah terima kasih sudah tonton channel youtube saya isramlow channel yang membahas tentang masalah-masalah hukum edukasi-edukasi tentang hukum nah oke baik teman-teman segmen kali ini saya mau bahas mengenai perceraian goib ya apa sih perceraian goib itu nah tonton terus video ini sampai selesai oke baik teman-teman nah mungkin selama ini ya bapak ibu teman-teman sering menyaksikan atau melihat atau mendengar perceraian tapi perceraian itu biasanya ya ada lawannya ada saksi-saksinya bahkan saling mempertahankan argumen di hadapan yang mulia majelis hakim nah kalau perceraian goib ini berbeda dengan perceraian biasa namanya goib ya pasti beda ya nah goib kalau bicara tentang goib berarti mungkin ya yang terlintas dalam pikiran dalam benak kita yang orang awam mungkin wah ini perceraian secara mistis goib tidak terlihat wah bagaimana perceraian goib itu nah oke baik tonton terus ya teman-teman nah kita akan membahas nah tentang perceraian goib misalkan ya nah seorang istri ya sudah lama ditinggalkan oleh suaminya pergi entah kemana tanpa informasi tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar hingga saat ini ini misalkan ya namun dalam kondisi tersebut sang istri sudah tidak tahan hidup dalam kesendirian tanpa ada tanggung jawab tanpa ada info kabar dari sang suami akhirnya sang istri ingin mengajukan perceraian tapi bingung loko mau mengajukan cerai mau menggugat cerai suaminya tapi suaminya gak diketahui keberadaannya dimana bisa gak sih nah oke baik teman-teman nah terkait hal yang dialami oleh sang istri ingin menggugat suaminya karena tanpa informasi tanpa kabar tidak ada tanggung jawab sama sekali maka sangat beralasan hukum atau langkah yang tepat ya agar mendapatkan status yang jelas status perkawinan yang jelas status hukum yang jelas maka dia harus menempuh upaya hukum yaitu dengan cara ajukan gugatan ke pengadilan misalkan ke pengadilan agama bagi yang beragama muslim nah mengenai perceraian goib dengan perceraian biasa tetap menggunakan aturan undang-undang seperti undang-undang perkawinan ya nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terus kemudian menggunakan peraturan pemerintah atau PP dan juga tetap menggunakan kompilasi hukum Islam ya sebagai dalil-dalil yang menguatkan permohonan gugatan cerai khususnya cerai goib nah misalkan istri sudah mengajukan atau akan mengajukan perceraian ke pengadilan agama karena tidak diketahui alamat atau sudah benar-benar buta tentang keberadaan suaminya maka dia mengajukan perceraian ke pengadilan agama nah perceraiannya dengan cara apa ya cara goib ya cara goib itu atau perceraian goib itu ya perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak baik itu istri maupun suami ya dengan alasan karena keberadaan si tergugat ya si tergugat ya tidak diketahui keberadaannya baik itu alamatnya baik itu orangnya fisiknya wujudnya sudah tidak diketahui sama sekali bahkan berkali-kali dihubungi ya tidak diketahui keberadaannya sudah dicari kemana-mana juga ya tidak diketahui keberadaannya nah salah satu alasan yang paling mendasar dalam permohonan bugatan cerai goib yaitu harus ada surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa ya yang menyatakan disana bahwa keberadaan sang suami tidak diketahui tempatnya atau tidak berada di alamat tersebut lagi ya pada intinya sudah tidak diketahui ya makanya dengan istilah goib nah harus ada surat keterangan tersebut dari kelurahan atau kantor desa nah itu salah satu syarat utama nah kalau tidak ada ya tentu pihak pengadilan harus ya meminta surat keterangan tersebut maka itu dicantumkan nah setelah permohonan bugatan goib diajukan oleh sang istri maka pengadilan atau melalui majelis hakim memberikan kesempatan memberi waktu ya tidak langsung diperiksa ya tetapi memberi waktu selama satu sampai tiga bulan untuk mengiklankan ya atau memasukkan ke dalam koran tentang keberadaan si tergugat atau suami ya akan diiklankan selama waktu tertentu atau menurut ketentuan undang-undang ya satu sampai tiga bulan nah jika selama itu sudah diiklankan atau sudah dipertahukan melalui panggilan koran dan lain-lain bahkan dipajang ditempel di papan pengumuman pengadilan nah hingga waktu yang telah ditentukan sang tergugat atau suami tidak mendapat tidak memberi respon atau tidak ada kabar maka proses pokok perkara akan dilanjutkan oleh yang mulia majelis hakim berkas tersebut harus diperiksa nah dengan itu maka perceraian tersebut itu akan sah maka ya diputus dengan cara perceraian goib nah nanti diputus nah itu teman-teman ya jadi perceraian yang tanpa dihadiri ya tanpa dihadiri oleh sang tergugat atau suami dalam hal ini karena sudah dipanggil secara patut dan layak melalui panggilan koran ya dengan cara iklan atau papan pengumuman namun tidak datang juga maka itu bisa langsung diputus nah itu ya teman-teman ya mengenai perceraian goib nah jadi jangan berpikir perceraian goib itu perceraian secara mistis atau perceraian dengan cara-cara yang aneh-aneh tidak ya teman-teman itu hanya istilah istilah pada prinsipnya pada substansinya sama perceraian dilakukan dan diputus di pengadilan di depan ruang sidang itu teman-teman jadi perceraian goib itu perceraian yang diajukan atau dimohonkan oleh salah satu pihak entah itu suami maupun istri seperti itu terhadap suami atau istri yang sudah tidak diketahui keberadaannya alamatnya tempat tinggalnya fisiknya wujudnya ya itu kira-kira teman-teman ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya jangan lupa share subscribe channel youtube ini dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia hukum dari saya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam